Ratusan hektare sawah petani dari tiga desa yang ada di kecamatan Karawang Barat terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Tiga desa itu adalah desa Purwa Mekar, Gombong Sari, dan Tanjung Pura. Hampir setiap malam, ribuan tikus menyerang padi para petani. Sementara untuk mencegah serangan hama tikus, para petani berupaya untuk mengusir tikus pakai oli dan karbol. Tapi sayang, usaha mereka gagal dan malah membuat tikus semakin meraja lela. Akibat serangan tikus, petani merugi sampai ratusan juta rupiah. Untuk mencegah kerugian lebih besar, para petani memotong padinya pakai mesin pemotong rumput dan membersihkan rumput yang mengganggu padi. Tak cukup sampai di situ, petani juga membersihkan sisa-sisa potongan padi yang dimakan tikus, supaya padinya bisa tumbuh kembali meski hasilnya tak sebaik panen normalnya. Hama apa gimana itu Pak? Ya itu hama-hama tikusnya susah, turunnya sudah pada ini, pada keluar padinya. Jadi makan tikus, tikusnya bukan sedikit lah. Sejak kapan Pak itu dimakan tikusnya sejak kapan Pak? Tiap halem, tiap malem. Dimulia dari kapan Pak? Dari umur ini padi sudah pada muntir. Sekarang sudah usia padi berapa Pak? Sudah 50-an. 50 hari? Kira-kira ada berapa ratus hektar Pak di sini yang kena hama tikus? Ini kan seratus lebih. Suatu hektaran ya? Iya. Terus emang tidak ada obatnya Pak buat hama tikus? Aduh susah Pak, sudah pakai oli, sudah pakai karbol, ah tidak selir lah. Para petani berharap ke pemerintah bisa cepat turun tangan untuk menanggulangi hama tikus yang menyerang padi mereka demi mencegah kerugian bertambah besar.